Intro Halo semua sahabat Pediscare Pediscare selalu memberikan pelayanan-pelayanan terbaik Dari jasad pelayanan perawatan luka, perawat jaga di rumah Dan juga kami mendistribusikan produk-produk yang kami kirim dari Kota Malang Yaitu produk-produk terbaru pastinya Dan juga Pediscare selalu memberikan ruang terhadap sahabat Pediscare semuanya Yaitu mengenai konsultasi, mengenai perawatan luka, mengenai produk Dan juga mengenai seputar-seputar informasi edukasi diabetes Nah disini ya sahabat Pediscare semuanya Dan juga sahabat Pediscare yang berada di seluruh Indonesia Hari ini saya ingin memberikan step by step ataupun langkah-langkah Bagi sahabat Pediscare yang ingin konsultasi Melalui via WhatsApp Dimana disana yang dicantumkan adalah nomor saya pribadi Jadi saya akan menjawab konsultasi ataupun pertanyaan-pertanyaan Yang ditanyakan oleh sahabat Pediscare Tapi nantinya harapannya adalah ketika sahabat Pediscare berkonsultasi Jangan langsung nembak Kak ini saya ada luka Bagaimana caranya, bagaimana perawatannya Apakah bisa sembuh dan lain sebagainya Jadi yang ingin saya sampaikan disini adalah Apabila dari sahabat Pediscare ingin berkonsultasi Silahkan nantinya Step pertama adalah Berikan kami informasi mengenai kondisi luka Bagaimana riwayat perjalanan luka tadi Sehingga luka itu bisa seperti ini Selanjutnya adalah Apakah sudah diberikan terapi-terapi Ataupun pemeriksaan-pemeriksaan Contoh apakah sudah dibawa ke dokter Apakah sudah dirawat di fasilitas kesehatan Selanjutnya adalah Apakah ada penyakit-penyakit penyertar Ya Pada pasien ini yang terjadi luka Oke Nah apabila sudah seperti itu Harapannya nanti kami dapat menginterpretasi Ya Kondisi pasiennya Kondisi yang ditanyakan Nah Yang lebih penting lagi disini adalah Kalau bisa sertakan foto lukanya Kenapa Karena Kami sebagai perawat disini Tidak bisa dapat melihat secara objektif Bagaimana kondisi luka yang dikonsultasikan Ataupun yang ditanyakan Karena kami juga butuh mengkaji Kondisi-kondisi luka tersebut Apakah dia berada di fase luka akut Ataupun luka kronis Atau Luka ini sudah Terkontaminasi oleh bakteri Ataukah terjadi Perpanjangan pada fase peradangannya Dan lain sebagainya Nah itu informasi yang kami butuhkan Bapak Ibu dan sahabat PEDIS Care semuanya Harapannya saya disini adalah Kita sama-sama Memberikan informasi yang jelas Yang akhirnya Kami dari PEDIS Care Malang Memberikan feedback yang Jelas juga nantinya Agar nantinya memberikan Solusi-solusi Yang terbaik Untuk sahabat PEDIS Care semuanya Oke Dan satu lagi Saya pribadi Meminta maaf kepada sahabat PEDIS Care semuanya Apabila Pertanyaan-pertanyaan Yang dikonsultasikan Berada di luar jam aktif Dalam artian begini Saya sering kali dapat Konsulan Pada jam 11 malam Jam 12 malam Jam 3 malam Saya pribadi Kami dari PEDIS Care Mengaturkan Mohon maaf yang sebesar-besarnya Apabila tidak kami Balas pada saat itu juga Ya dikarenakan Memang itu sudah jam Istirahat Jadi Selagi kami Ya di sini Ya Ada waktu kosong Dan juga Tidak dalam proses Perawatan pasien Kami usahakan Akan membalas Setiap konsulan-konsulan Yang dikirimkan Oleh sahabat PEDIS Care Semuanya Oke Itu saja mungkin Yang ingin saya sampaikan Semoga nantinya Ini dapat Memperlancar ya Interaksi Antara kami PEDIS Care Dan juga Sahabat PEDIS Care Oke Dan saya Mohon si Bromuli Mohon maaf Apabila ada salah-salah kata Sampai jumpa Di video berikutnya Jangan lupa Like Comment And subscribe Channel youtube Kesayangan anda ini Dan apabila ingin Menanyakan seputar Konsultasi luka Silahkan bisa Hubungi nomor Di bawah ini Dan Sampai jumpa Di video berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari PEDIS Care Malang Semangat Dan dedikasi kami Untuk Anda Terima kasih Halo Sobat PEDIS Care Malang Bagaimana kabarnya hari ini Semoga dalam keadaan Sehat selalu ya teman-teman Nah kali ini Saya akan memberikan Informasi yang sangat Menarik pastinya Apa sih kira-kira Informasinya Informasinya ini adalah Seputar mengenai WMC Nah teman-teman Ada yang tau gak nih WMC itu apa WMC merupakan Suatu One Management Camp Yaitu Kegiatan yang dilaksanakan Oleh PEDIS Care Malang Dengan tujuan Untuk melatih Skill keperawatan Dari teman-teman Untuk merawat luka Nah selain itu juga Teman-teman Nantinya Akan berkesempatan Untuk belajar Mengenai bagaimana sih Cara memimpin Suatu praktik mandiri Keperawatan Dalam manajemennya Nah selain itu juga Nanti teman-teman Dapat berkesempatan Untuk bergabung Magang Di PEDIS Care Malang Selama 1 hingga 2 minggu ke depan Wah pasti seru sekali ya Oke teman-teman Ada yang masih bingung mungkin ya Dari WMC itu seperti apa Kegiatannya Akan ngapain aja kiranya Nah nanti teman-teman Bisa hubungi admin Di bawah ini Untuk informasi selengkapnya Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman Sampai jumpa ya teman-teman